Intro Halo semuanya, salam sejahtera Kembali bersama saya Julius Kolehwan Kesianto di channel youtube ini Memang sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua Para penonton setia channel youtube ini Bagaimana kabarnya teman-teman Dan saya yakin semuanya dalam kondisi Sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Jadi teman-teman pada Kesempatan yang indah ini Saya akan mengajakkanan semua Untuk menerusuri Percabangan jalur kereta api Non aktif jurusan babat tuban Dari posisi saya berdiri ini Hingga nantinya Saya akan menunjukkan bagaimanakah Bentuk dari Jalur perintasan Kereta api Pertama yang ada di Kota babat ini teman-teman Jadi jalur perintasan kereta api ini Itu nanti Akan menuju Ke arah jembatan jenjem lama Oke teman-teman Seperti biasa Saya akan membalik kamera ini Dari kamera depan Menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat menikmati Indahnya pemandangan yang berada di Kota babat ini teman-teman Oke teman-teman Pembalikan kamera dimulai dari sekarang Ya teman-teman sebelum saya mengajak Kalian semua untuk Melihat bagaimanakah Bentuk percabangan Lel kereta api non aktif Dari Babat menuju ke tuban Saya akan mengajak kalian semua Untuk melihat Detik-detik kereta api lewat Yang berada di Jalur Kereta api aktif ini teman-teman Lihat di ujung sana Itu ada kereta api lewat ini Kereta api apa ini ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton Ternyata yang lewat Di jalur kereta api aktif ini Adalah kereta api gumarang teman-teman Dan lokomotifnya pakai Lokomotif CC206 Wow luar biasa Ya teman-teman Lanjut ke topik bahasan teman-teman Di posisi saya berdiri ini Saya akan menunjukkan Pelang aset PTKI Kepada kalian semua Yang menunjukkan bahwa Di daerah sini Ini adalah Daerah kekuasaan PTKI Nah ini adalah Pelang PTKI Indonesia Dan PTKI Indonesia Ini adalah Perusahaan Perketapian Kebanggaan Negara tercinta kita Yaitu Republik Indonesia Saya akan menuruni Dan akan Berjalan kaki tentunya Untuk Memperlihatkan Kepada kalian semua Percabangannya Itu seperti apa Jadi Percabangannya ini Dari jalur tadi Tempat saya melihat Kereta api itu Kan ada tanggul ini Nah di pohon-pohon pisang Ini kan ada tanggul Nah dari tanggul ini Itu dulunya adalah Lailbed teman-teman Dari Dari stasiun Babat Jalur pertama Itu nanti Lurus Ya Itu terus Ketemu tanggul ini Itu nanti Jalurnya itu berbelok Melewati Tanggul yang dulunya Adalah Lailbednya Teman-teman Jadi dulu Jalur kereta api Jalur kereta api Jalur kereta api Ya disini teman-teman Di Lailbed ini teman-teman Posisi saya berdiri ini Dan Saya akan menunjukkan Bagaimana Kas Bentuk dari Jalur Perintasan Kereta api Lokasinya ada dimana Nantikan terus video Persembahan dari saya ini Hingga Akhir video nanti Teman-teman Wow Luar biasa Indah sekali Pemandangan yang berada disini Teman-teman Dan di depan kalian ini Dan di depan kalian ini Ini adalah Pelang aset PT KAI Teman-teman Yang menunjukkan bahwa Di area sini Jika ada pelang aset PT KAI Berarti disini Dulunya ada Jalur kereta api Informasi yang saya dapat ini Itu melalui Senior Lailfan Indonesia Yaitu Pak Bambang Setiaawan Pas saya berusukan ke pamutan kemarin Sampai ke arah Bojonegoro Kan bersama tim dari Dead Rail Hunter Nah itu Pak Bambang itu Bilang kepada saya Bahwa jika Ada pelang aset Di atas Lailbed itu Dulunya adalah Bekas jalur kereta api Durusan Babat Tuban Atau dulu Ada bekas jalur kereta apinya Pokoknya Kalau ada pelang asetnya itu Di area situ Pasti ada Jalur kereta api Katanya Pak Bambang gitu Pak Mau tanya Pak Bekas jalur kereta api Jurusan Babat Tuban itu mana Pak ya Berarti Lele Tidak fungsi ya Jadi Ngelewati Gang iki Berarti Menangi Mbak Sampai Boten 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 Oh Nge Oke Pak Purun Nge Sun Sun Mbak Ya betul Apa yang dikatakan warga sekitar Lepon-neman Bahwa Tempat saya berpijak ini Itu dulunya adalah Jalur kereta api Atau di atasnya Ini ada jalur Lelnya Tetapi Sekarang Lelnya Tidak ada Teman-teman Dan saya akan Menunjukkan JPL Dari jalur Kereta api Nonaktif Jurusan Bapak Tuban Kepada Kalian semua Para penonton Setia Dan Youtube Ini Oke Ya teman-teman Disini Ada JPL Teman-teman Tepat di posisi Saya bertiri Ini Ini dulunya Adalah JPL Jalur Perintasan Lel kereta api Jurusan Babak Tuban Jadi Sepanjang jalur ini Jika Kita gali Jalur ini Itu Ada Lel kereta api Yang masih tersisa Di tempat ini Hal ini Dibuktikan Dengan adanya Patok perungka Di bawah ini Adalah patok perungka Yang menunjukkan Bahwa Di Daerah Tempat saya Berbijak ini Ini Dulunya Adalah Jalur Perintasan Kereta api Dan teman-teman Di bawah Kalian ini 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 Masih tersisa Lel kereta api Non aktif Jurusan Babak Tuban Jadi Jalur kereta api Ini Non aktif Sejak Tahun 1990 Silam Dikarenakan Jalur kereta api Ini Dinon aktifkan Oleh perusahaan Perkereta apian PDKA Itu dikarenakan Kalah dengan Moda Transportasi Lainnya Teman-teman Dan Jalur kereta api Babak Tuban Ini Dibangun oleh Perusahaan Perkereta apian Hindia Belanda Netherlands Indies Poweek maskapai Pada tahun 1920 Silam Untuk melayani rute keberangkatan Dari Kota Mbabat Menuju ke Kota Tuban Teman-teman Jembatan Ya Jembatan Jembatannya Tidak digunakan Akhirnya Pihak PU Pihak PU Kondisi Jembatan PU Jembatan PJK Tidak Gagal Oh PJK Tidak 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 Pihak PU Dunggah Oh Di langkah Jembatannya Dihuruk Jadi Jembatannya Dihuruk Akhirnya Dihuruk Jadi dulu Kendaraan itu Lewati Dari Pujonegoro Ke Babat Itu Bawah Bawah Jalur kereta api Ini Di Di Atas Di atas Setelah itu Setelah Sudah Dihuruk Dibongkar Jembatan Sudah Dibongkar Dibongkar Terus Habis Dibongkar 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 Beritanya Begitu Oh Jadi Dulu ini JPL itu Tidak ada Palang perintasannya Tidak ada Tidak ada Berarti Semacam Viaduk Mobilnya Liwat Bawa Jadi Semacam Viaduk Wah Informasi Yang Sangat Menarik Dan teman-teman Ada informasi Yang sangat Menarik Dari Bapak Bapak Siapa Pak Bapak Samian Waduh Saya Julius Pak Jadi Teman-teman Ternyata Disini Menurut Kata Bapak Samian Itu Ada Jembatan Semacam Viaduk Di Jalur Pelintasan Kereta Api Jurusan Babat Tuban Ini Dari Stasiun Babat Itu Ada Jembatan Jadi Mobilnya Ini Itu Dari Arah Bojonegoro Itu Langsung Di Bawah Jembatannya Jadi Lel Kereta Apinya Ada Di Atas Jadi Semacam Viaduk Saya Ulangi Kembali Itu Semacam Viaduk Di Sini Dan Mobilnya Itu Lewat Di Bawah Lalu Lulus Sampai Kembabat Dan Jika Kalian Memperhatikan Teman-teman Disana Itu Nanti Ada Jembatan Lagi Jembatan Tincim Lama Yang Menjadi Salah Satu Jembatan Bersejarah Yang Berada Di Kota Mbabat Teman-teman Dan Sekarang Masih Untuk Hingga Saat Ini Itu Merupakan Salah Satu Bukti Bahwa Seluruh Masyarakat Kota Mbabat Itu Sangat Peduli Bagi Kerestarian Cagal Budaya Bangsa Indonesia Teman-teman Inilah Wawancara Saya Dengan Bapak Samian Sebelumnya Samian Oh Samian Sebelumnya Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Bapak Samian Telah Memberikan Pencerahan Kepada Saya Tentang Jalur Kereta Api Jurusan Bapak Tuban Ini Oke Teman-teman Terima kasih Anda Telah Menonton Video Persembahan Dari Saya Untuk Kalian Semua Para Ponton Seti Tidak Untuk Ini Teman-teman Pesan Dari Saya Untuk Kalian Semua Tetap Terus Tertarikan Cagar Budaya Bangsa Indonesia Ini Agar Nantinya Dapat Dilingkati Oleh Anak Jujuh Kita Sebagai Generasi Menerus Bangsa Indonesia Ini Teman-teman Dan Teman-teman Tetap Terus Cintailah Negara Indonesia Ini Agar Nantinya Bangsa Dan Negara Indonesia Ini Tetap Merdeka Selamanya Teman-teman Dan Teman-teman Tetap Waspada Di jalan Keluarga Anda Menunggu di rumah Dan Tetaplah Terus Saya Julius Koniaman Kesianto Pada Akhirnya Mohon izin Untuk Untuk Diri Di Harap Kalian Sekian Tuhan Yesus Memberkati